Buat ulah lagi, Amin Rais bicara, Presiden bebek lumpuh, udah kalah malah belagu Ditulis oleh sahabat S di siwar.com Hai, Assalamualaikum, jumpa dengan JJ lagi di channel TV Jurnal Amin Rais lagi-lagi buat ulah, ulah yang dilakukan selalu menyerang diri Jokowi Entah apa, salah Jokowi kepada Amin Rais, tapi Amin Rais terus aja buat ulah Suka sekali mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Jokowi Orang yang satu ini benar-benar menjadi masalah serius bagi tim TKN Kayaknya tak asik dan kesan memuakan Membela Prabowo begitu mata matian, padahal efek kehadirannya untuk Prabowo pun tidak ada Tuh, juga Prabowo kalah, jadi Amin ini maaf, hanya merecoki saja Begini kata Amin, kata-kata buruk diucapkannya dalam acara syukuran relawan Prabowo Subianto Di gedung padepokan pencaksilat TMII, Rabu 24 April kemarin Amin Rais berbicara soal Presiden Bebek Lumpuh Tim kampanye nasional Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin, menjawab Amin Awalnya, Amin berbicara soal Prabowo yang disebutnya sebagai Presiden terpilih Ia lantas berbicara soal petahana yang menurutnya tidak boleh lagi mengambil kebijakan apapun Itulah yang dimaksudnya dengan Presiden Bebek Lumpuh Kata Amin, laporkan ke petahana, sama-sama dari Solo, saya juga dari Solo Jadi ada, sudah sekarang ini dalam bahasa politik, sudah lame duck Presiden Kalau Pilpres sudah selesai, yang menang sebelum dilantik dinamakan Presiden Elect Jadi sudah terpilih, yaitu Pak Prabowo Petahana yang menyelesaikan periode 6 bulan yang akan datang sampai akhir periodenya Yang menyatakan, lame duck Presiden, Presiden Bebek Lumpuh Dia tidak boleh lagi menambah utang baru, gak boleh lagi mengambil kebijakan yang fundamental Tidak boleh, kata Amin Ketua Dewan Kehormatan PAN itu mengatakan akan ada pergantian pemimpinan yang sejuk Menurutnya mereka ingin pergantian itu berjalan damai Karena itu, sebagai mudoko, tenang-tenang saja, nanti akan ada pergantian yang sejuk Yang proporsional, yang posisional, demokratis, itu kemohon kita Tapi kalau ngajak perang total, saya kira kita lebih bergembirari ya Ucap Amin TKN Jokowi meminta Amin Rais mencukupkan diri dalam berkomentar Jurubicara TKN, Eish Hasan Sayidli, meminta Amin Rais menerima suara rakyat Yang menurutnya tercermin dari hasil VCon Pilpres sejumlah lembaga survei Kata AC Amin Rais, sudahlah, ikutilah suara rakyat Jangan selalu mengatasnamakan rakyat Rakyat dalam pemilu 2019 ini sudah menjatuhkan pilihannya kepada Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Anda sudah kalah, aku bisa jaga kekalahan Jangan kuar-kuar, apalagi menyebut Pak Jokowi Presiden Bebek Lumpuh Haji menyebutkan seharusnya Amin Rais malu pada diri sendiri Ia mengungkit apa yang disebutnya janji Amin Rais Malulah pada diri sendiri, Pak Amin Rais, rakyat akan menertawakan Pak Amin Yang 2014 saja belum terpenuhi janjinya untuk jalan dari Yogyak ke Jakarta Terus apalagi untuk kekalahan Pilpres 2019 ini, sebut aja Amin Rais harus menyadari sebenarnya bahwa Prabowo sebagai Capres yang diusung Partai Amin Rais Kalah versi Quick Count dan versi sementara Real Count KPU Jadi jangan terlalu jumawa, perasa menang Amin Rais harus sadar bahwa dirinya dan Capresnya sudah kalah Jadi untuk apa berkuar-kuar tak perlu begini Sangat disayangkan memang perilaku politisi yang sudah jumawa merasa menang dalam Pilpres Padahal hasil resmi KPU saja belum keluar Apalagi Amin Rais yang jumawa menang padahal kalah Kalau begini terus, maka akan banyak yang membencinya Akan banyak kritikan bedas, keras dan kasar mengarah padanya Rakyat akan muak dan akan mencacit tanpa terkendali Begitu kita merasa kasian dengan kondisi ini Seorang politisi senior tetapi tindakannya sudah seperti anak-anak Selalu menyerang dengan diksi yang tidak baik Entah apa formula yang harus kita buat untuk meredam si Amin Rais ini Kemungkinan obatnya adalah pengumuman resmi KPU pada sekitar tanggal 22-23 Mei ini Akan membuat Amin bungkam ketika Jokowi Amin didobatkan memenangi Pilpres Semoga saja Amin Rais bisa terbungkam dengan hasil resmi tersebut Kita damai dan tidak ada lagi sengkuni yang merusak pendidikan politik kepada rakyat Rakyat panas dengan pernyataan dari kubu politik sekelas Amin Rais Mari saudara semuanya kita dorong Amin Rais untuk menghentikan tindakan dan ucapannya yang menyerang Hentikan kebencian yang tertanam dalam dirinya Mari kita sadarkan beliau untuk menjaga persatuan ini dengan tidak menyerang lagi Semua sudah selesai, mari damai kembali Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwa.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Redaksi TV Jurnal dan Jurnal Radio Mengucapkan selamat untuk pasangan 01 atas kemenangan Pilpres 2019 dari hasil hitung cepat Terima kasih telah menonton!